Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah balik lagi nih bersama kita berdua Yaitu adalah Yulah Aprilia dan Saya Maya Tentunya di Program kesayang kita InTips Seputar informasi dan tips Nah dan buat kali ini Bahas tentang kesehatan rambut Wah kesehatan rambut Iya Udah santai gak ini rambut? Udah udah Kalau kamu siap Ya jangan begitu Udah oke lah ya Jadi buat para cewek-cewek Para InTips yang lagi nonton kita Wajib banget buat Gak khusus cewek doang Cowok juga Bener Cowok juga penting buat Melihara kesehatan rambut Iya gak? Nah bener banget Supaya rambut Rambut para InTips nih Bisa tetap fresh deh Jadi gak lepek Gak kering Iya bener sekali Apalagi rambut itu adalah makota Khususnya buat para wanita Rambut itu adalah hal yang paling penting Jadi itu harus kita jaga Untuk kecantikan kita sendiri Kalau rambut itu Ada salah satu yang gak nyaman Membuat kita gak nyaman Soal rambut itu pasti Hal apapun jadi gak enak deh Iya bener Apalagi kan ada istilahnya Bad hair day Kalau buat anak-anak gaul Bad hair day Ah bener banget Bad hair day Jadi kalau udah bad hair day Itu pasti seharian Itu rasanya bad mood banget Iya gak? Cuman gara-gara rambut doang Apalagi kalau Zaman sekarang itu kan Berbagai macam Cara buat Mempercantik dan Memperindah rambut Khususnya bagi wanita Padahal mereka suka ke salon Iya Bener banget Ada yang mau ngelurusin rambutnya Ada yang mau keriting Ada yang mau ngecat rambut Macem-macem Macem-macem So Bisa Kita bagiin juga nih tips Yang memang Gak harus ke salon deh Iya Gimana caranya Para tips sendiri Merawat Merawat rambutnya Agar tetap rapi dan sehat Tapi tanpa harus ke salon Iya Tanpa mengeluarkan biaya yang mahal Dengan diri kita sendiri aja Bisa Jadi gak perlu ngabisin biaya Gak perlu ngabisin waktu Jadi cukup di rumah aja Bener Kita bisa menjaga kesehatan rambut Nah Seperti kalau misalnya Harus tuh setiap saat Menyisir dan mengikat rambut Kalau bisa Iya Menyisir dan mengikat rambut itu Sangat penting Bukan hanya untuk merapikan rambut Lela Jadi dengan Menyisir rambut itu bisa mengaktifkan Sal-sal kulit di kepala kita Jadi membuat saluran Peredaran darah itu Semakin lancar Jadi lancar ya Dan rambut juga bisa bernafas Iya Semakin sehat Kalau aliran darah Ke kulit kepala itu lancar Rambut kita akan semakin Baik Baik Dan selanjutnya Itu para intips Harus memilih Sampo Yang sesuai dengan karakter rambut Para intips sendiri Iya Apalagi Kalau kondisi rambut Seseorang itu kan Beda-beda ya Benar Jadi harus yang sesuai Misalnya rambutnya berketombe Itu pakai sampo anti-ketombe Iya Atau kalau misalnya rambut kering Pakai sampo yang khusus untuk rambut kering Jangan sampai dicampur Kalau misalnya dicampur Itu bakal Menyebabkan Bisa jadi alergi juga bisa Terus gitu ya Ada masalah Dengan kulit kepala sendiri Nanti kalau misalnya Nggak sesuai Dengan kondisi rambut kita Itu bisa macam-macam Bisa timbul ketombe Bisa nanti rambutnya pecah-pecah Cuman karena masalah Sampo doang Benar sekali Jadi selain sampo nih Kita juga Ada satu lagi yang paling penting Apa? Kita harus gunain kondisioner Apalagi khususnya Untuk yang rambutnya kering Jadi kondisioner itu Dapat membantu Melembabkan kulit kepala Dan melembabkan rambut itu sendiri Dan kondisioner ini sendiri Para intips Itu bisa digunakan Setelah selesai Kramas Atau mungkin Ada kondisioner yang Saat sehari-hari Juga bisa digunakan kan? Iya itu Lift on Jadi gak perlu Dibilas lagi ya Gak perlu dibilas Jadi langsung aja Dipakai kan ke rambut Yang paling penting itu Kita saat Setelah kramas Dan memakai kondisioner Pasti rambut kita basah kan? Benar Jika rambut kita basah Itu diusahakan Keringkan dengan alami Kalau keringkan dengan alami Jangan menggunakan hair dryer Atau Sejenisnya lah Karena Kalau kita menggunakan hair dryer Itu Rambut bakal Cepat kering Cepat kering Karena terkena panas Jadi kalau terkena panas Terus menerus Rambut kita akan rusak Makanya diusahakan Gimana caranya Supaya kita bisa Mengeringkan rambut Secara alami aja Benar Dan harus diingat nih Para intips Bagi para intips Yang menggunakan jilbab Jangan sampai Kalian menggunakan jilbab Terlalu kencang Ya selain terlalu kencang Tapi Jangan sampai menggunakan jilbab Saat rambut masih basah Karena itu bakal Menyebabkan Kerempokan Ya kerantokan juga Terus juga salah satunya Ketombe Oh gitu ya Benar banget Jadi harus Rambut kita harus kering dulu Baru kita Memakai jilbab tadi Benar Khususnya Khususnya nih para intips Jadi kalau rambut kita basah Rambut kita itu lebih rapuh Benar Jadi kalau kita gosok Terlalu keras Dengan handuk Untuk mengeringkannya Bisa menyebabkan Rambut kita pecah-pecah Dan bersabang Iya Benar banget Jadi harus hati-hati Dalam merawat rambut Ini juga sepele Tapi penting Iya Gak mau kan rambut kalian yang indah Tapi patah Rontok Ya udah habis biaya mahal Ke salon Masa cuma gara-gara hal kecil Kayak gitu Benar banget Terus selanjutnya Selanjutnya kita harus Variasikan gaya rambut Oh Seperti misalnya Di kepang Iya Di ikat Apalagi zaman sekarang kan Udah bermacam Variasi gaya rambut Iya Bermacam Caranya Iya benar Jadi banyak yang mengepang Rambut terlalu kencang Diusahakan jangan terlalu kencang Supaya rambutnya Masih bisa tetap bernafas Iya Karena kalau terlalu kencang Itu folikel rambut kita Bisa ketarik Dan jadinya Sama kayak menyiksa rambut Menyiksa Gak mau kan menyiksa rambut Sama aja dengan menyiksa diri sendiri Iya Kamu gak mau Bisa temban bijak ya Wah jarang-jarang bijak ya Iya Inilah saatnya berbijak Berbijak ria Oke selanjutnya Kita harus jaga kecukupan protein Jadi bukan cuman Tentang Bagaimana cara kita menjaga diri kita Menjadi sehat ya Tapi rambut juga Dipikirkan dengan cara Menjaga kecukupan protein Menjaga rambut Menjaga rambut gak cuma dari luar aja Tapi dari dalam juga Protein itu sendiri kan bisa banyak tuh Didapet ya Ada dari susu Ada dari telur Daging Dan berbagai macam Apalagi rambut kita itu terdiri dari protein keratin Yang sangat membutuhkan protein yang banyak Jadi kalau asyutan protein kita tinggi Otomatis rambut kita juga akan ikut indah Waduh Selanjutnya apa nih Untuk menjaga kesehatan rambut Selanjutnya mungkin kita Jangan terobsesi masalah rambut Masalah rambut itu banyak macemnya Misalnya ketombe Misalnya ketombe Terus kenapa harus terobsesi gitu? Kalau terobsesi kita itu terlalu memikirkan masalah rambut kita itu Oh jadi sampai stress gitu kan? Mungkin kalau kita terobsesi itu kayak kita sering garu-garu kepala Kalau garu kepala terlalu kencang Karena ketombe itu bisa menyebabkan kulit kepala kita itu luka Kalau udah luka itu berbahaya Karena itu sendiri bisa menyebabkan kerontokan Bener banget Terus yang selanjutnya adalah Jangan terlalu stress Atau kalian para intips harus menyeimbangkan stabilitas emosi anda Jadi harus menyeimbangkan emosi kita sendiri Gimana cara kita bisa bersabar Jadi gak usah terlalu emosi atau stress Contohnya gini aja deh Kalau ngeliat para profesor gitu kan Baca buku terus Bikir kan? Gimana? Bener juga ya? Bisa kita pastikan kan kondisi Oh iya Jadi kalau kita ngeliat Para yang agak rantak-rantak gitu Berarti dia banyak pikiran Banyak pikiran Banyak yang dipikirkan Jadi jangan terlalu banyak pikiran ya guys Gak mau kan Seperti mereka Bener banget Terus selanjutnya? Selanjutnya Jangan terkena selatan matahari terus menerus Jadi kita semua kan udah tahu Kalau matahari kita di zaman sekarang itu udah berbahaya Bener apalagi kan sinar matahari itu terbagi menjadi tiga UVA, UVB, dan UVC Nah yang paling berbahaya ini adalah sinar UVC sendiri untuk kesehatan Karena lapisan ozon kita itu Jadi itu bisa menyebabkan kanker kulit Jadi itu juga bisa menyebabkan keromokan rambut kita Hindari deh untuk para infips Terlalu sering berada di bawah sinar matahari rambutnya Kalau bisa, kalau emang terpaksa harus ada kegiatan outdoor nih Gunakanlah topi Sebagai pelapis rambut Sebagai pelindung rambut kita Tapi ingat Jangan menggunakan wik Kalau misalnya para infips itu menggunakan wik itu sama aja Membuat rambut kalian menjadi tidak bisa bernafas Iya Karena wik itu sendiri kan sangat kencang tuh Jadi bisa mencekik lemes Follikel rambut kita Jadi gak bisa bernafas Bener Kesehatan rambut kita gak bisa Dan lebih Dan lebih hemat ya Baik Demikianlah dari tips-tips dari kita Untuk episode kali ini Semoga kita bertemu lagi di episode yang mendatang Saya Layla Aprilia dan Saya Maya Kami pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.